Para sahabat yang terkasih, renungan sabda hidup di hari Rabu ini diambil dari Injil Mateus, bab 15 ayat 21-28. Sudahkah para sahabat di hari yang baru ini melambungkan doa kepada Tuhan? Karena kata orang, hidup itu adalah sebuah doa yang panjang. Ketika kita berdoa, kita merasa bahwa aduh lelah sekali berdoa. Karena kok Tuhan itu ya, dia seolah-olah diam, tertidur. Atau kita merasa bahwa, wah setiap permintaan kita itu ditolak oleh Tuhan. Tetapi pada saatnya juga kita merasa bahwa, wah doa kita itu sungguh-sungguh diterima oleh Tuhan. Inilah pengalaman yang dialami oleh seorang perempuan kanaan. Dia dihadapan Tuhan memohon, supaya anak perempuannya ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ini ibu-ibu, itu tidak tega sekali, wah melihat anak-anak mereka sakit misalnya. Mereka kan berupaya dengan cara mereka sendiri. Entah itu pergi ke dokter, ya mencari obat, dan kemudian berdoa kepada Tuhan. Bahkan juga minta kepada yang lain, ayo tolong doakan anak-anak saya yang lagi sakit. Hati seorang ibu, itu tidak pernah tidur ketika anggota keluarganya sakit. Walaupun dalam kisah Injil pada hari ini, wah pengalaman dihadapan Tuhan Yesus itu, itu juga tidak mudah. Itu seperti ujian berat. Karena ada tiga hal terjadi di sana. Yang pertama itu adalah, ketika perempuan kanaan ini berdoa, Kasianilah aku, ya Tuhan anak daun. Sudah doa seperti ini dihadapan Tuhan. Tetapi Tuhan itu seolah-olah diam saja. Saya bayangkan juga dalam pengalaman keseharian kita. Wah sudah susahnya minta ampun. Kerjanya minta ampun. Tetapi kemudian yang kita buat untuk keluarga atau untuk yang lain itu seolah-olah tidak dipedulikan. Diam begitu saja. Sakitnya minta ampun. Tetapi perempuan ini terus melangkah. Nah bagian yang kedua, ketika dia melangkah, para murid berkata, Minta lah supaya perempuan ini pergi. Ada sebuah pengalaman ditolak di sana. Wah telinganya itu ketika mendengar apa yang diungkapkan oleh para murid. Pasti juga itu, waduh rasanya sakit. Telinga merah. Tetapi perempuan ini terus melangkah. Dia berjuang never give up. Dan kemudian ketika dia berkata, Ya Tuhan tolonglah aku. Nah bagian yang ketiga ini, Ketika dia juga berdoa, Ya Tuhan tolonglah aku. Jawapan dari Tuhan juga itu, Waduh pada awalnya kalau kita dengar itu sesuatu yang beda. Tuhan berkata, Tidak patut itu mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Dan kemudian melemparkannya kepada anjing. Waduh sudah doanya seperti ini memohon tolong. Tetapi kemudian ngomong tentang roti dan ngomong tentang anjing. Tetapi perempuan ini tidak berhenti. Dia berkata, Benar Tuhan. Tapi anjing-anjing itu pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Inilah kekuatan iman perempuan ini. Mendengar ini, Yesus kemudian mengabulkan permohonannya. Dan kemudian bagian akhir dari kisah Injil ini, Anaknya sungguh-sungguh sembuh. Para sahabat yang terkasih, Setiap hari kita berdoa, Ataupun kalau kita tidak berdoa, Yakin dan percaya bahwa orang lain berdoa bagimu. Tapi kadang-kadang kita lelah. Karena seolah-olah Tuhan itu diam, tertidur. Seolah-olah Tuhan itu menolak permohonan kita. Tetapi mari pada hari ini, Kita diajar untuk belajar dari perempuan kanaan. Dia tetap melangkah, Merebahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan terus memohon, Karena dia yakin dan percaya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia. Tangan Tuhan itu tidak kurang panjang, Untuk memberkati dia. Mari kita melangkah dalam perjalanan iman kita, Untuk tetap berseru kepada Tuhan. Kasianilah aku ya Tuhan anak daun. Tolonglah aku ya Tuhan. Khususnya dalam situasi dunia saat ini dengan COVID-19. Seperti ombak. Kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Dan kita tetap percaya, Penyertaan Tuhan itu, Emmanuel, Allah menyertai kita, Itu sampai selama-lamanya. Mari para sahabatku yang terkasih, Kita berdoa bagi dunia ini. Berdoa bagi keluarga-keluarga. Khususnya berdoa bagi mereka yang sakit, Saat ini. Semoga Tuhan yang penuh pengampunan, Tuhan yang penuh kasih itu, Senantiasa menguatkan, Dan memberkati kita. Teruslah melangkah, Sabda Tuhan, Sabda hidup, Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.